Intro Faisal Basri sentil gubernur dan wakil gubernur Saracen terpilih Jangan norak Sebentar lagi Pasangan gubernur dan wakil gubernur Saracen terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Akan dilantik pada bulan Oktober 2017 Dengan suksesnya sindikat Saracen memenangkan dua sejoli ini Maka ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri pun menyentil mereka Sebaiknya sebelum dilantik Mereka segera merevisi program janji angin surgawi mereka Yaitu rumah DP 0% bagi masyarakat yang butuh rumah Menurut Faisal Basri Kebijakan mereka itu justru hanya akan memberatkan masyarakat Contohnya begini Bank sebagai pihak yang memberikan kredit pemilikan rumah Tentu akan mencari instrumen substitusi dari dana yang seharusnya bisa didapatkan dari DP Di antaranya dengan menambahkan bunga Yang harus dibayarkan oleh pembeli rumah setiap bulannya Nah kalau DP nya 0% Ya otomatis bunganya ikut dinaikan Dengan bunga dinaikan Maka pembeli rumah yang akan jadi beban Karena memberatkan mereka Jadi gak usah main gimmick-gimmick seperti itu Ujar Faisal Basri Penjelasan Faisal Basri Masuk akal juga Sederhana Tapi masuk ke dalam logika Faisal Basri menasehati Daripada main gimmick-gimmick kayak gitu Jauh lebih bijaksana Bila pemerintah memberikan subsidi Dengan demikian Maka harga rumah yang dijual pengembang pun Akan jauh lebih murah Program DP 0% ala gubernur dan wakil gubernur Saracen terpilih Kedengarannya memang sangat pro rakyat Dan membantu warga DKI Yang belum punya rumah sendiri Tapi sesungguhnya Program ini adalah program akal bulus Ala Abu Nawas Yang tidak akan mungkin Dan tidak akan pernah bisa dilaksanakan Loh Kok bisa? Ya iyalah Di bank manapun di dunia ini Tidak pernah ada dalam sejarah Kredit rumah Tanpa kewajiban membayar DP Bank Indonesia bahkan melarang cara kredit Tanpa DP Karena aturan DP property Termaktub dalam program Loan to value Yang berlaku saat ini di bank Indonesia Selama ini memang banyak pengembang Yang main gimmick model begitu Untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya Mereka membebaskan pembeli dari DP Namun diganti dengan istilah berupa Uang tanda jadi saja Biar terkesan ringan Tapi cicilannya bisa bikin Si pembeli rumah Puasa Senin Kamis Alias hari ini makan Besok puasa Agar bisa bayar cicilan Beserta bunganya yang gila-gilaan Mencekik leher tanpa menunggak Semakin tinggi DP yang dibayarkan oleh pembeli Maka akan semakin murah dan ringan cicilannya Begitu pula sebaliknya Semakin kecil DP yang dibayarkan Maka akan semakin besar dan berat cicilannya Ini pola berpikir dan logika yang sederhana Namun akibat dari model asbun Asmong dan asngap soal DP 0% plus digoreng sindikat Saracen Tertipulah sebagian besar warga DKI Jakarta Bank Indonesia sudah berupaya menyadarkan dengan menjelaskan sampai mulut berbusa-busa Tapi hebatnya Anis yang hanya mantan rektor dan mantan dosen yang selama ini hanya menguasai teori Itu pun bukan teori ilmu perbankan Merasa dirinya lebih pintar dari Bank Indonesia Dia memang lihai menggoreng program DP rumah 0% Karena mereka paham betul Kebutuhan rumah adalah kebutuhan utama warga Jakarta Yang belum memiliki rumah Dan rata-rata masih mengontrak di ganggang kecil Begitu ada info DP 0% Maka warga kelas bawah gaji kecil yang mimpi punya rumah sendiri Langsung ngiler Sampai air liur mereka menetes Ke bawah dagu Tanpa berpikir pakai nalar dan naluri lagi Maka Dicobloslah Anis Sandi Supaya impian punya rumah sendiri bisa terwujud Sentilan Faisal Basri kepada Anis Sandi ini benar adanya Kalau bikin program yang masuk akal dikit lah Kira-kira yang bisa mencerdaskan rakyat Yang bisa dilaksanakan Jangan memanfaatkan kebodohan rakyat kaum bumi peang Eh, maksud saya kaum bumi datar Lalu dibikinlah program muluk-muluk Tetapi ternyata tidak bisa dilaksanakan Padahal semua juga tahu Kelihayan berbicara dan mulut manis Anis Yang tidak selaras dengan kemampuan dia dalam bekerja Apalagi memimpin Meskipun itu hanya memimpin sebuah kementerian Apa mau terjadi kebocoran yang kedua kalinya Saat Anis menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dimana Menteri Keuangan Sri Mulyani Menemukan kelebihan dana anggaran Tunjangan profesi guru di APBN 2017 Sebesar 23 triliun lebih Yang diusulkan oleh Anis Baswedan Untungnya, uang rakyat triliunan rupiah itu belum sempat dicairkan Karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Meneliti dengan seksama Ada kelebihan dana salah hitung Sebesar 23 triliun Nah, loh Membuktikan bahwa kelihayan Anis Dalam berbicara tidak sejalan dengan kemampuannya dalam bekerja Khususnya mengelola dan mengawasi anggaran Saya tidak tahu entah Anis Baswedan salah hitung benaran Atau pura-pura salah hitung Bayangkan saja Apa jadinya jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Tidak menemukan kelebihan anggaran tersebut Lalu dicairkan Uang rakyat triliunan rupiah pun melayang begitu saja Serem coy Yah, begitulah kaum bumi datar Sindikat Wowo-Chen, Fadli-Chen, Fahri-Chen, Jonru-Chen, Rizik-Chen, Egi-Chen, Amin-Chen, Kiflan-Chen, dan Chen-Chen-Chen yang lain Dari awal sudah norak Janji kampanye norak? Realisasinya au-ah gelap Anis Sandi harus segera minta maaf kepada warga Jakarta Yang telah dibohongi dengan program rumah DP 0% itu Upahmu besar di sorga Terima kasih telah menonton!